Allah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1-10 Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab, dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi, hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.